Baik kita akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita yang bergabung melalui Facebook Radio Kucerabon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alaih wa ala alih wa sahbih Ustaz izin bertanya, saya karyawan swasta yang mempunyai pinjaman di bank konvensional dengan pembayaran tiap bulan Saat ini pinjaman masih kurang 2 tahun Ustaz Kalau untuk menutup hutang, saya masih belum punya uang Terus sekarang ada program take over dari bank syariah Indonesia Apakah saya boleh memindah pinjaman tersebut ke bank syariah Atau saya tetap menunggu sampai hutang saya lunas Terima kasih Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi kan ke bank konvensional ya, ada karyawan masya Allah Ini termasuk langkah ya, bahwa Anda sudah bertanya Ini langkah bahwa Anda akan berubah Langkah bahwa Anda akan hijrah Dan ini satu langkah kebaikan Yang mana dikatakan oleh Imam al-Haddad Bahwa Allah itu memiliki tentara-tentara Yang mana dikirim kepada hamba-hambanya yang dikehendaki Nah di antara tentara itu adalah ketika kita di dalam hati terlintas kebaikan Di dalam hati kita terlintas ada apa namanya Pikiran bahwa kita akan berubah Akan berpindah dari sesuatu yang tidak diri oleh Allah Menuju sesuatu yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah maka kita harus menyambutnya Kita harus jaga Memang luar biasa ya Nah ini tanda-tanda bahwa Anda akan segera Akan segera terentaskan dari kondisi yang sebelumnya Nah ada pun terkait hal ini Pertama seseorang yang tercermus di dalam hutang biutang riba Itu tobatnya adalah berhenti berhutang Berhenti berhutang itu sudah tobat Sudah luar biasa Maka kewajiban yang harus dibayar ya tetap dibayar Kewajiban yang harus dibayar tetap dibayar Nah kemudian Kalau ternyata belum mampu ya semampunya Semampunya untuk berhenti di situ Nah ketika dia sudah berhenti tidak hutang lagi Kemudian kewajibannya masih ada Apakah boleh di take over ya Atau dipindahkan hutangnya ke syariah Yang menjadi pertanyaan saya Perbankan syariah itu Atau lembaga keuangan syariah Baik bank ataupun yang lainnya Itu apakah ada program pemindahan hutang Jadi seolah-olah dia membayari hutang Kemudian agar orang tersebut Bayar hutang ke bank syariah Nah ini kan jadi Jadi apa namanya Apa Seolah-olah akad antara Nasabah dengan LKS Lembaga keuangan syariah tadi Ada juga hutang biutang Maka kalau ini hutang biutang Berupa kordul hasan Artinya memang pembiayaan ini adalah Dibayarkan Misalkan hutangnya adalah 10 juta Kemudian nasabah harus mengembalikan 10 juta Maka kordul hasan jadinya Tapi ini tidak mungkin LKS itu kan punya karyawan Juga harus dibayar LKS juga punya Apa namanya Pimpinan punya aset-aset yang harus dijaga dan seterusnya Maka harus ada keuntungan Nah ini tidak mungkin Kalau bentuknya hutang lagi Jadi kalau misalkan Dia dari hutang ke bank konvensional Dipindah ke bank syariah Takeover dengan hutang lagi Jadi seolah-olah dia hutangnya menjadi kepada Lembaga keuangan syariah Tetapi nanti lembaga keuangan syariah Mendapatkan margin sekian-sekian Nah ini juga Sama saja jadi nanti Kalau memang Konsepnya semacam itu Maka Konsep pembiayaan ini harus Harus sesuai dengan Konsep pembiayaan syariah Apakah Nanti bentuknya Seperti apa Wallah alam Karena Kita juga tidak tahu Ini tidak dijelaskan Takeovernya Nanti dia Dengan lembaga keuangan syariah Akan bentuk apa Kalau bentuk musyaroka Musyaroka dalam usaha apa Karena musyaroka itu adalah Investasi dalam usaha bersama Musyaroka Kalau Dalam bentuk motorobah Jual beli apa Ini Motorobah itu kan Harus dalam hal bisnis Bisnis Atau jual beli Kalau ini Menalangi hutang Itu bukan motorobah Kalau dia Dalam bentuk Merobah Misalkan Merobah itu Jual beli apa Ini kan Merobah itu Adalah Pihak LKS Atau lembaga keuangan syariah Membeli Barang Kemudian dijual kepada Nasabah Dengan harga Margin tertentu Nah ini Baru disebut Merobah Jual beli Maka Ini menjadi pertanyaan Yang bisa adalah Dengan Kordul Hasan Tadi Dengan Kordul Hasan Yaitu Pihak LKS Memberikan Pinjaman Kepada Nasabah Tanpa Ada Margin sama sekali Namanya Kordul Hasan Jadi dia memberikan Pinjaman Tanpa margin Tanpa Ngambil Gak ada bunga Gak ada Jadi Masih pinjaman 10 juta Kembali 10 juta Dan itu Jarang sekali Dilakukan Kecuali Kondisi-kondisi Tertentu Dan biasanya Karena ada Kesepakatan tertentu Biasanya Diberikan kepada Lembaga Yang diharapkan Lembaga itu Akan Membawa Karyawannya Atau membawa Orang-orang di situ Untuk apa Untuk bisa Masuk kepada LKS tadi Lembaga keuangan syariah Itu biasanya Diberi Kordul Hasan Tapi kalau Untuk orang-orang Jarang sekali Atau mungkin Maka Ini yang perlu Dijelaskan Di situ Takeovernya Nanti Antara nasabah Dengan Bank syariah Atau lembaga keuangan syariah Itu dalam bentuk apa Itu yang harus Diperhatikan Kalau dalam bentuk Transaksi syariah Transaksi yang mana Yang syariah Yang mana Apakah merobah Apakah Musyarokah Atau muterobah Atau mana Tapi itu semua Tadi kita lihat Tidak bisa masuk Karena Nasabah ini Berhutang kepada Bank konvensional Kemudian hutang itu Akan ditutup oleh Lembaga keuangan syariah Tadi oleh bank syariah Kemudian nanti Nasabah akan bayar Kepada bank syariah Tetapi tentunya Pasti Ada Margin dan seterusnya Ini Kecuali Kalau bentuknya itu Nanti adalah Misalkan dia Punya hutang Bank konvensional adalah Rumah Misalkan Kredit rumah Kemudian rumahnya Di Takeover Dipindah ke mana Ke Bank syariah Dipindah ke bank syariah Maka Ini masih ada Bisa Dilihat Akan Transaksi syariah Karena nanti Ada transaksi disitu Apakah Apa Merobah Jual beli Atau nanti Muterobah Atau musyarokah Di dalam rumah tersebut Kalau musyarokah itu Berarti Sebagian rumah Punya nasabah Sebagian rumah Adalah punya Bank Nah ini Bank syariah Sehingga Nanti lebih jelas Tapi kalau tadi Dia punya hutang Jelas hutangnya berapa Kemudian dipindah Hutangkan kepada Bank syariah Itu Nanti Repot Kecuali pakai Kordul Hasan Nah disini Jadi Mohon kepada penanya Nanti barangkali Disambung lagi Maka bentuk Antara Nasabah Dengan bank syariah Itu apa Kalau bentuk Antara nasabah Dan bank syariah Itu adalah Nasabah syariah Yang benar Yang sesuai Maka Ya sah Monggo Tapi kalau Tidak Sesuai juga Ternyata Apa namanya Masih masuk Kedalam hutang Kemudian nanti Ada marginnya Yaitu riba Maka ya sama saja Nah dari situ lah Nah yang paling penting Adalah tadi Anda sudah Toba Tidak hutang lagi Itu sudah Sudah merupakan Apa namanya Langkah yang Yang baik Langkah maju Tinggal Anda Menunggu untuk Melunasi Yang tadi Tapi kalau bisa Dipindahkan ke Bank syariah Dengan Caranya syariah Dengan transaksi syariah Ya Fadol Silahkan Pindah ke bank syariah Karena Anda Mendukung Transaksi syariah Dan Anda juga Terlepas Dari Transaksi yang Yang ada Dari banyak Transaksi Konvensional Wallahu A'lam Biswab Terima kasih